Ya, pemirsa pemerintah Kota Jambi bergerak cepat berdindak lanjuti arahan Presiden RI pada Rapat Koordinasi Nasional atau Rakordas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diselenggirakan 7 November 2024 lalu. Dua hal itu tampak saat penjabat atau PJ Wali Kota Jambi, Sri Perwaningsi, memimpin Rapat Konsolidasi Internal Prakat Daerah atau PD Kota Jambi berkait tindak lanjut hasil Rakordas tersebut. Rapat yang berlangsung Senin 11 November 2024, PJ Wali Kota Jambi menyampaikan poin-poin penting Rakordas yang mengacu pada visi bersama Indonesia Maju penuju Indonesia Emas 2045. Sri menyampaikan beberapa pesan penting untuk kepala daerah yang juga disampaikan pada Rakordas tersebut. Pertama, terus calin dan tingkatkan sinergi yang baik antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di daerah. Kedua, tingkatkan sinergi dan koordinasi antar Verko Pindah. Ketiga, berhati-hati dalam pembuatan perda yang berpotensi menimbulkan gejolak. Keempat, jaminan penyediaan layanan publika adil, merata, dan tidak diskriminatif. Dan terakhir, kelima, laporkan dengan data yang benar sehingga kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berdampak positif. Hari ini, memperkenalkan Kota Jantung melalui TKPS BMP menunjukkan sosialisasi netralitas ASN menghadapi diri nabiasa usah karena 27 momentan nanti. Saya dikontongi bahas kepada daerah Kota Jantung bersama dengan para narasunur dan kita dari Jika Tujuh Karyawan. Ini meningatkan kepada seluruh KSM yang hari ini berada 120-an mulai dari seluruh samad dan seluruh sekenaris, dinas, serta pengelola kepegawaian di setiap dinas. Ini kenapa mereka yang harus mendengarkan tentang sosialisasi dunia, karena mereka yang mempunyai menggunakan posisi seluruh ASN yang akan dihubungi. Dinas mempunyai kecapatan masing-masing. Ya, saya berharap dengan sosialisasi dunia, ya, paling tidak mengingatkan kembali. Karena berbisara tentang netralitas ASN ini sejak sebelum Pemilu yang penajaran ini, saya dengan Pak Saidan sudah selalu mengingatkan melalui apel, melalui forum-forum resmi, juga mengeluarkan instruksi wari kota dan menghadapi diri nabiasa ini. Kita juga selesai dari adanya arah koordinan bawah seluruh. Saya sudah ajak bersama-sama dengan seluruh ASN ASN juga tidak, kan? Itu untuk kumpul bersama salam virtual untuk memahami tentang apa yang menjadi arah koordinan untuk netralitas ASN termasuk mengkotar. Itu kita lakukan sama-sama. Dan saya berbicara seluruh berbicara untuk menghadapi diri nabiasa ini. Dan hari ini kita ulang lagi untuk menggunakan alasan penjelidikan. Saya berharap kota Jandi, ya, yang teks kerawanan yang kecil dan akhirnya nanti tetap di jalan itu supaya tidak menimbulkan masalah-masalah dan konfiguritas untuk menjaga. Itu ya. Selain berfokus pada arahan Presiden, di kesempatan rapat itu, Sri juga mengingatkan jajarannya akan tugas-tugas penting terkait program prioritas nasional di tahun ini, yakni stanting, pengendalian inflasi, miskin ekstrim, dan pengangguran. Sri juga menegaskan percepatan realisasi anggaran di masing-masing perangkat daerah agar berjalan sesuai rencada dan target, mengingat waktu efektif anggaran 2024 supakin dekat. Heru Syaputra, Cik TV, melaporkan.